Presiden Jokowi Dodo menyebut, inovasi menjadi kunci di tengah pandemi termasuk dalam penelitian dan pengembangan vaksin. Jokowi menegaskan seluruh inovasi perlu didukung, namun menegaskan semua pengembangan vaksin termasuk vaksin merah putih dan vaksin Nusantara harus mengikuti kaedah-kaedah kirmuan. Inovasi merupakan kunci bagi kemajuan sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, tentunya kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator kita, apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan, baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang farmasi. Sekaligus untuk percepatan akses keterjayaan vaksin di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaedah-kaedah saintifik, kaedah-kaedah keilmuan. Dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli. Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya. Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.